musik 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 ada yang tanya kalau kamu sama kutu ayu itu sama apa? enggak sih kak sama apa enggak pak musik perbedaannya setel over kalau kutu ayu ini bentuknya bulat-bulat biasanya menggunakan parut pada taburan luarnya dan diisi dengan mula merah tapi kali ini kita juga menggunakan mula merah sebagai isiannya setel over maksimal keju luar itu enak banget pasti yang lain pria ini adunan kulitnya ada kalisnya setel over jadi ini setel over kalau kalis dia tidak akan ada yang mempel lagi dan bisa dibentuk dengan mudah ini untuk isiannya di prosesi 3 ini kita ambil kira-kira 8 gram kalau social lovers kira-kira enggak bisa mengira-kira kita ambilnya tidak sama besar bisa ditimbang satu persatu di social lovers untuk ukurannya berapa juga supaya dia sama ya iya benar musik 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 nah social lovers sebelum memasak penting banget untuk kita menciptakan terlebih dahulu ya social lovers kemudian juga kalau misalnya ini kita pakai tenangan langsung juga karena itu ada proses perubusannya lagi ya kak Fri ya betul banget kalau mau memakai gloves atau sarang tangan itu untuk makanan-makanan yang siap dimakan ya jadi ini gak apa-apa kalau pakai tangan gampang banget ini gampang banget apalagi karena kita pakai plastik segelitik segitiga ini misinya juga lebih gampang ya kak? iya betul banget apalagi untuk isiannya kan ya bentuknya cair nih social lovers agak lembek gitu jadi menggunakan plastik segitiga akan lebih mempermudah dalam plastik segitiga nah ini yang sebaiknya nih social lovers kalau mau membuat telepon kita bulat silatkan terlebih dahulu nanti baru dirugus bersamaan supaya matangnya bersamaan dan ukurannya juga harus sama ya kak Fri ya biarkan teleponnya rasa ada yang lainnya lagi bikin orde-orde ya kak? nah ini kita lagi bikin telepon nih social lovers teleponnya telepon keju isiannya menggunakan pelak keju lalu luarnya juga dengan tabelan keju jadi full dengan keju nih kita coba bagus banget nih buat social lovers yang suka banget keju ini bisa jadi pilihan lagi udah bisa dibuat juga sama anak-anak ya kak itu ya iya betul banget nih saat proses bentuknya bisa banget nih ajak anak-anak di rumah terus juga kalau social lovers pengen lihat resep varian atau modifikasi telepon lain bisa langsung cek di website kita dan bisa jamsedap.grade.id nah itu gak usah halaui lagi social lovers karena resep yang dulu pastinya tuh sudah diuji dulu akan menjadi anti gagal oh ya kak refs ini kalau misalnya mau lihat resep yang terus menggunakan jadi juga ada di tabelan tabelan saja isi berapa sih kak? bisa di lihat di edisi kita di 428 saya isi edisi 428 jadi tunggu ya developers karena nanti ini akan keluar di edisi edisi 428 nah jadi kalau yang sering nonton live kita nih sebenernya tuh udah enak banget ya karena dapet contekan nih untuk di saji atau sedap yang nantinya akan terbit sebenernya ya kak refs iya betul banget nih jadi nanti kak kreasi kompon akan ada di saji 428 dan kemarin kita cucur ada di saji 428 iya betul jadi buat yang nonton yang kak haji menonton live kita tuh pasti nanti wah ini udah pernah nih waktu itu di like udah pernah nonton videonya tapi biar lebih jelasnya lagi ya kak itu ya kalau bisa lebih ya untuk mau tahu resep atau takaran-takaran kalau kesel alafers yang baru gabung hari ini kita lagi bikin klepon keju jadi kalau biasa ini kelepon itu diisi dengan gula merah kali ini kita isi dengan kelpon keju terus nanti akan kita lapis dengan keju parut Oke ini pasti enak banget ya, tadi buat saselopers yang suka dengan resa beji Nah kebetulan banget nih airnya sudah didi saselopers, jadi keloponya bisa langsung kita rebus Jadi ini emang kalo mau direbus itu harus bener-bener yang lebih digi Ini kita rebus sampe keloponya mengambang satu-satu Ada yang nanya nih hari ini kita lagi bikin cilok ya pak? Nah hari ini kita lagi buat polpon video juga Terus ada yang request nih kak, kak kali-kali bikin chicken nugget dong Oh boleh banget nih, kita tampung ya request saselopers Tapi jangan lupa dipantengin terus tangan kita supaya gak tertinggalan life saja sedap Ya betul banget saselopers, dan kalo yang tadi request chicken nuggets dan udah gak sabar Kita mau langsung buka dirumah, saya langsung cek resepnya di sajin sedap, get grade, get ID Karena udah lengkap banget, semua resep pasti ada di website kita di saselopers Dan juga pernah bikin juga di channel youtube kita juga ada ya kain pria kareksi Ya betul banget saselopers, kalo mau lihat video lengkapnya ada di youtube selesai Nah saselopers sebelum mulai di bulan hilir, boleh banget gua saselopers kalo mau nanya-nanya kak resi atau pak inti soal masalah di dapur atau muntah sama-sama Ya betul banget saselopers, nanti akan kita menuju jawab Halo saselopers yang baru gabung, hari ini kita lari buat kelopon keju Jadi keloponnya kita isi dengan kelopon keju, loh pasti enak banget Ada yang nanya nih kak, ini nanti keloponnya isinya keju ralas ya? Ini tadi isinya kita membuat flutter lebih dahulu nih saselopers Setelah mau baru di isikan ke dalam kulit keloponnya Nanti untuk taburan luarnya yang biasa menggunakan papa parut, jadi kita menggunakan keju nih saselopers Untuk adonan kulitnya sendiri sama gak sih kak? Sama kalau kelopon yang takut? Untuk adonannya sendiri menggunakan tepungnya itu sama saselopers Cuma yang membedakan kalau kena kelopon biasa diberikan ke warna hijau Atau tanah kulit Tapi disini cuma putih aja nih saselopers Ini udah mulai mengampeng, udah mulai bisa ditangkat gitu saselopers Nah untuk kelopon ini harus setelah diangkat dari rebusan Langsung ditaruh ke bahan taburannya nih, atau bahan lapisnya Nah ini bisa kita aduk-aduk sini nih Kita gunakan lepas Wah, puluh keju nih saselopers Ini bisa langsung kita sajikan saselopers Sudah mudah banget bukan? Gak sampai 20 menit udah jadi nih untuk keloponnya Wah, kalau yang suka keju sih udah bener banget nih pasti ya Kak Refi ya? Pastinya Eh, kita lihat lebih dari 29 cocok banget Nainya Sampai jumpa Sampai jumpa Dari menu Dari menu Sampai jumpa Dari menu Ini sosa lovers sudah jadi ya, klobos becunya, jadi... Ini langsung kita sajikan aja nih. Nah, buat yang mau lihat nih isiannya. Ini kita belah ya, sosa lovers. Wah, ada flat di dalam sini, sosa lovers. Dan ini kenyal banget ya, Kak Indri, kulitnya ya? Iya, betul banget nih. Ini karena lambungan dari si... Kayak papu sirinya. Iya, betul banget. Nah, setelah lovers, mudah bukan cara mau membuatnya nih. Jangan lupa dikatakan di rumah ya, setelah lovers, mudah banget kan nih ya. Karena siapannya gampang banget untuk langsung dipraktekin di rumah. Jadi, kalo mau nonton sosa pokoknya, langsung lihat di mana kan? Lihat di website kita di sosa sedap.fit.id. Nah, terima kasih untuk sosa lovers yang sudah menonton live kita hari ini. Jangan lupa untuk menonton live berikutnya ya, sosa lovers. Bye-bye! Bye-bye! Terima kasih telah menonton